Danila adalah anak bungsu dari dua bersaudara Ia berasal dari keluarga keturunan Tionghoa yang dekat dengan dunia musik Ibunya, Ika Ratipuspa, adalah penyanyi jazz Sedangkan pamannya adalah musisi ternama Dian Pramana Putra Di rumahnya sering diputar musik klasik, keroncong, lagu-lagu bossa nova oleh Joao Gilberto Serta musisi jazz seperti Billie Holiday, Diana Krall, dan 4ply Walau dikeliling musik sejak kecil, Danila tidak merasa memiliki suara yang layak untuk menjadi penyanyi Ketika berusia remaja, Danila lebih tertarik bermain video game ketimbang menekuni musik Padahal ibu dan pamannya sudah menawarkan beberapa lagu pop untuk dibawakannya Hobi Danila bermain game, terutama yang horror seperti Resident Evil dan Silent Hills Membuatnya sering bolos sekolah sehingga tidak naik kelas Danila pun mengaku bahwa ia lebih suka bermain game di rumah daripada datang ke sekolah Karena merasa tidak punya teman Ia juga kerap diledek anak-anak di sekolahnya karena tubuhnya yang bongsor Saat Danila berusia 17 tahun, ia ditawari kesempatan untuk membuat album solo Tawaran itu datang dari Richard Buntario, sutradara ternama yang juga kenalan pamannya Danila Rencananya? Danila akan merekam album musik pop Dengan membawakan kembali lagu-lagu yang sudah populer seperti yang dilakukan oleh penyanyi asal Filipina, Sabrina Namun rencana itu tak jadi dilaksanakan, karena Danila merasa itu tidak sesuai dengan keinginannya Danila mulai terjun sebagai musisi di tahun 2010 dengan mendirikan Orca Band yang kerap membawakan lagu oleh band-band dari Inggris seperti Kin dan Radiohead Kesibukannya bersama band ini membuat kuliahnya di jurusan Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Iai terbengkalai Demi kegiatan bermusiknya, Danila bahkan cuti 2 tahun dari kuliahnya Sehingga harus mengambil pekerjaan di beberapa tempat demi membiayai penyelesaian studinya Karena ayahnya menolak menanggung keterlambatan kelulusannya Di tahun 2012 Danila kembali mendapat tawaran untuk membuat album solo dari Richard Buntario Yang mendirikan perusahaan rekaman Orion Records 2 tahun sebelumnya Richard mempertemukan Danila dengan 2 calon produser untuk albumnya Yakni Aldi Nada Permana dan Lava Pratomo Keduanya adalah anggota duo musik jazz bernama Suave yang juga merupakan artis di bawah Orion Records Danila dikasih dengar lagu ciptaan mereka masing-masing Dan akhirnya memilih lagu ciptaan Lava karena merasa lebih cocok Kebetulan Danila juga mencari musisi yang bisa mengiringinya bernyanyi Sedangkan Lava mencari penyanyi untuk membawakan materi lagu ciptaannya yang berjudul Terpaut oleh waktu mereka pun memutuskan untuk bekerja sama Setelah proses pengerjaan selama 1,5 tahun Danila melepas album perdananya, Telisik Pada bulan Maret tahun 2014, album ini dirilis oleh Orion Records Yang bekerja sama dengan The Major untuk percetakan dan distribusi CD dari awal 2014 hingga akhir 2015 Danila merilis 4 single dari Telisik Yakni, buayan, ada di sana, berdistraksi, dan terpaut oleh waktu 4 bulan setelah Telisik dirilis, suara Danila juga dapat didengar di album reinterpretasi mahakarya oleh Elvin G. Masasya Yang berisi lagu-lagu ciptaan musisi dan pengusaha tersebut sebagaimana dibawakan oleh penyanyi lain Danila sendiri menyanyikan lagu, Mimpi, dengan aransemen baru oleh Lava Telisik mendapat respons positif dari berbagai media Termasuk majalah Rolling Stone Indonesia yang menyatakan Telisik sebagai salah satu dari album terbaik 2014 Dan menobatkan Danila sebagai best new up Walau demikian, karirnya sebagai musisi belum berjalan mulus secara finansial Di tahun 2015, ia bahkan sempat tak punya uang sama sekali di rekeningnya dan terpaksa menumpang tidur di kantor temannya Karena belum banyak mendapat tawaran tampil di panggung Ia harus mencari pekerjaan lain sambil bermusik agar bisa menyambung hidup Di masa itu, Danila sempat kerja di rumah produksi, menjadi tim kreatif di MNCTV Dan guru taman kanak-kanak di Jimbori Pada tanggal 12 Maret tahun 2016, Danila tampil secara kolaborasi dengan Mondo Gascaro di acara 6T Music Gallery Danila dan Mondo beberapa kali tampil bersama hingga tahun berikutnya, termasuk di Soundrena Line 2017 Mondo juga mengajak Danila untuk menjadi salah satu penyanyi yang terlibat di proyek merekam ulang lagu-lagu dari Tiga Dara Danila menyanyikan, Bimbang Tanpa Pegangan, untuk album Jalur Suara yang dirilis secara bersamaan dengan penayangan ulang film klasik tersebut di bioskop pada tanggal 11 Agustus tahun 2016 Pada bulan Februari tahun 2020, dirilisnya dua proyek yang melibatkan Danila Yakni kolaborasi dengan Bams yang berjudul, Beautify, serta, Batas, lagu yang diciptakan dan dinyanyikan Danila khusus untuk film KKN di Desa Penari Danila kembali kolaborasi dengan Dara Muda melalui album Mini Pertigaan yang dirilis pada tanggal 2 April tahun 2020 Namun seminggu kemudian, Dara Muda juga menyatakan bubar dengan merilis lagu perpisahan, Selamat Tinggal Pada tanggal 2 September, Danila melepas single baru berjudul, Vever Coaster Yang dirilis secara eksklusif selama sebulan di layanan musik digital Reso Pada Maret tahun 2021, Danila mendapat tawaran untuk tampil di festival dalam jaringan bernama I Don't Give A Fest Danila, yang pada saat itu sedang menyiapkan album solonya yang ketiga Memutuskan untuk mengemas penampilan di festival tersebut dengan musik disco, 80an Delapan lagu dari perjalanan karir Danila sejauh ini dirombak dengan aransemen baru oleh Lava Pratomo dan Ota Tarrega Lalu Danila dan band pengiringnya yang diberi nama The Glamour membuat video membawakan lagu-lagu tersebut dengan berkostum ala 80an yang ditayangkan oleh I Don't Give A Fest pada tanggal 10 April tahun 2021 Karena puas dengan hasilnya, pada tanggal 10 Mei tahun 2021 lagu-lagu dengan aransemen baru tersebut dirilis sebagai album Peluh, Gairah dan Kelana Di bawah nama Danila dan The Glamour Walau masih ada keinginan untuk melanjutkan proyek ini Menurut Danila musik di album solo ketiganya tidak akan seperti Peluh, Gairah dan Kelana Pada tanggal 11 Juni Danila merilis Don't Touch Me Sebuah lagu kolaborasi bersama Marion Jola dan Rameng Feral yang menyuarakan kesetaraan dan perjuangan perempuan Danila mengawali 2022 dengan merilis video musik MPV Yang sekaligus menjadi lagu pertama yang diperdengarkan dari album solo ketiganya yang diberi judul Pop Seblay Di tahun 2019, Danila mulai merambah dunia akting dengan tampil di dua film layar lebar Yang pertama adalah Cowboy Campus, film yang terinspirasi masa kuliah sutradara dan penulis skenario nya, P.D. Bike Tawaran kepada Danila untuk bermain di film tersebut datang langsung dari P.D. sendiri Dan Danila mengiakan karena dunia perfilman masih masuk rana seni seperti halnya musik Sehingga tak ada salahnya dicoba Danila diminta memerankan Nova, salah satu teman sekampus P.D. Ia mengaku canggung karena sedang bermain di film untuk pertama kali dan diajak langsung oleh P.D. pula Namun kemudian Danila merasa lebih nyaman karena pemeran utama filmnya adalah sesama musikus yang bisa diajak bertukar pikiran Yakni Jason Ranti Selain itu, Danila juga bermain di film Pretty Boys yang disutradarai oleh Tompy Danila lolos audisi untuk tampil di film tersebut karena dinilai memiliki rasa yang tepat untuk karakter yang akan diperankan Ia memerankan Asti, perempuan yang mendukung dua sahabatnya Diperankan Vincent Rompis dan Deddy Mahendra Desta Dalam mengejar impian mereka untuk menjadi pembawa acara televisi Dan kemudian terlibat dalam intrik asmara dengan mereka berdua Di samping bermain di filmnya, Danila juga menyumbang sebuah lagu baru berjudul Kembali pulih lagi, yang ditulis khusus untuk Pretty Boys atas permintaan Tompy Berkat perannya di Pretty Boys, Danila mendapat nominasi Piala Maya 2019 di kategori aktris pendatang baru terpilih Walau sudah tampil di dua film, Danila mengaku kalau fokusnya masih tetap di musik Sehingga ia sudah menolak beberapa tawaran film lainnya Kalaupun bersedia main di film lagi Itu tergantung berbagai pertimbangan seperti naskah dan sinematografi Pada tanggal 14 Desember 2020 Danila diumumkan akan bermain dalam film Lost Man Bubroto Film yang diadaptasi dari serial TVRI tahun 1980-an berjudul Lost Man Selain memerankan tokoh Kirana Ia juga berduet dengan Maudie Ayunda dalam mengisi jalur suara film tersebut Danila bernyanyi di lagu Semakin jauh, ciptaan Maudie serta sayangnya ciptaan Danila sendiri Dan kedua lagu ini terdapat di album mini jalur suara filmnya Yang dirilis pada tanggal 18 November 2021 Bertepatan dengan mulai tayang filmnya di bioskop Nah, itu dia kisah perjalanan karir Danila Riyadi di dunia hiburan tanah air Semoga Danila Riyadi tetap terus berkarya dan semakin sukses Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.